Yo guys, balik lagi bersama gue Ali, nah pada video kali ini gue mau ngasih settingan terbaik di HP Samsung RAM 3GBan coy Jadi settingan terbaik ini untuk mengurangi patah-patah ya guys ya, ini versi gue coy Jadi disini gue bakal memberikan beberapa tips ya temen-temen ya, dari settingan dasar, DPI, grafik, memori, dan pokoknya banyak lagi sih ya Oke, jadi yang pertama kita ke settingan dasar dulu coy Nah, settingan dasarnya ada grafik ya temen-temen ya, disini gue pakai grafiknya standar coy Standar, ya di Ultra sih bisa coy, cuma kalau sambil merekod itu agak berat ya temen-temen ya Dan kadang-kadang juga patah coy, patah-patah gitu ya Jadi gue pakai standar aja dan standar sama Ultra ini perbedaannya nggak terlalu jauh coy Cuma apa ya temen-temen ya, kayak efeknya lebih wow gitu di Ultra ya Sama standar juga masih enak dipandang grafiknya, kalau semut nih ya agak kurang enak lah temen-temen ya Karena gimana ya, kayak robot anjir lah, kadang jalannya lho gitu, jadi gue pakai standar aja coy Ini cocok banget di RAM 3GB ya temen-temen ya Kalau kalian juga hobi ngerecord-ngerecord, kalau pas main mau buat helek-helek itu standar cocok banget coy Oke, lalu kita di settingan kontrol ya temen-temen ya Gue juga udah pernah buatin sensitifitasnya di ini Silahkan kalian cek kartu pojok kanan atas temen-temen ya Lalu kita ke kontrol, kontrol ini ya Gue posisi bidik default, tombol tembak di kiri selalu Quick weapon switch on, quick reload on, AWM snipping, gue tekan untuk scoop temen-temen ya Kalau kalian normal juga bisa Kontrol kendaraan, buat tangan, meluncur otomatis on In game tips, simple gue ya, biar zonanya tuh ada di pojok kanan itu ya Gak di tengah-tengah gitu menghalangi Demek indikator gue yang baru temen-temen, kalau yang klasik tuh warna kuning-kuning, kalau yang baru putih-putih tuh ya Auto-ubah senjata gue off Auto-ubah senjata Gue baru denger nih kayaknya temen-temen ya, baru liat Pengaturan apa ini coy Coba kita liat Gak ada perbedaannya anjay Parah parah parah, kita offin aja ya Efek visual gue hitam ya darahnya temen-temen ya Hitmarker Hitmarker Wah gue juga baru denger nih anjir Abis update ini kah Gue coba yang baru aja temen-temen ya Untuk auto-pickup gue yang gue on-in cuma event item Kalau ada item item event gitu, gue routingnya otomatis temen-temen ya Kalau yang lainnya gue offin Ya karena itu mengganggu juga ya Ya, mengganggu sih nggak temen-temen ya Kadang-kadang gak routing gitu, kalah cepet gitu ya Musik gue segini temen, dan gue biasanya Clear change ya temen-temen Nah, udah itu untuk kontrol dasarnya Sekarang gue ke game launcher ya Kalau HP Samsung RAM 3GB ini Mesti udah ada game launcher Ini gue ngerecordnya lagi pake game launcher temen-temen Jadi gue ganti rekordan dulu coy Oke guys, disini gue udah ganti rekordan ya Nih, kalian bisa liat nih gue pake do recorder Dan ini rekordan dari game launcher Nah, disini juga ada fiturnya coy Kalian tinggal geser ini ya Tombol navigasinya Terus ada bulet-bulet nih Di pojok bawah kanan Nah, kalian pencet Nah, disini ada Statistik Statistik atau apa gitu ya Pokoknya itulah Dari suhu, memantau memori, baterai, dan blokir game Nah, ini jadi Kalau suhu kalian panas ya HP kalian ini panas Dia dikendalikan suhunya coy Sama, kalau memori kalian mulai agak Penuh-penuh Biasanya di hapus-hapusin otomatis gitu Dan disini ada rekaman, gambar layar, kunci sentuh layar, kunci tombol navigasi Pokoknya membantu banget coy Game launcher ini ya Di hape samsung ya Terus kalian bisa setting-setting juga disini Nah, ada panel popup ini Gue hidupin, temen Ini buat apa coy? Nah, ini buat kayak Kalau kalian udah kenok gitu kan Udah mati gitu Nah, kalian bisa nonton di teman kalian Sambil whatsappan coy Oke Jadi, terus Pintas popup ini Apa coy? Lupa gue anjir Nah, kalau pintasan melayang nih Jadi yang kayak tadi coy Kayak rekaman tadi yang biru-biru itu Jadi dia melayang di layar gitu ya Enggak di bawah gitu Resolusi gambar gue 100% Kalau rekaman gue pake 720 coy Lalu 1080 tuh kayaknya terlalu berat gitu ya Sama memorinya nanti MB nya tuh besar gitu temen temen Bantuan dan Itulah temen Pokoknya ini berguna banget Buat memantau kalian Jadi Enak lah Gue saranin kalian aktifin Fitur game launcher ini coy Oke, kita lanjut ke DPI ya temen temen Oke guys Jadi kalau DPI ini Gue rekomendasiin Dari DPI normal Sampai 600 temen temen ya Kalau di atas 600 Gue gak rekomendasiin Karena Nanti aplikasi kalian Aplikasi Fitur kalian jadi kecil coy Gak kayak gini ya Nah Dulu kan kayak gini Dulu yang di video gue yang DPI 1000 Itu kan gak segede nih coy Dia cuma Kecil banget di pojok itu ya Pojok itu kecil Nah Jadi gue saranin DPI Dari normal Atau 600 gitu ya Sampai 600 gitu Disini gue lagi pake 600 nih coy Jadi yang Awalnya tombol navigasi gue ada di Samping kanan Sekarang ada di bawah coy Kalo Ini ya 600 DPI nya Jadi Ya Lumayan enak lah Biasanya di kanan sini Sekarang kita nariknya ke atas ya Oke Yang ketiga Eh yang ketiga ya Yang keberapa ini encik Ah bodoh amat lah guys ya Jadi yang ketiga ini Biar Apa tuh namanya Gak patah-patah tuh Kalian bersihkan memori kalian Lumayan itu Jadi gue mau Pindah ke homescreen gue Jadi Ayo gas kan Oke guys Jadi gue udah ada di Homescreen atau branda HP gue Jadi Aplikasi yang gue saranin adalah All in one Tall book ini coy Kalian bisa download Di playstore ya Ini aplikasi pembersih yang Menurut gue Membersihkan sampai ke tulang-tulangnya coy Anjay Oke Jadi gue mau buat perbandingan dulu Dengan pembersih Otomatis dari HP nya ya Disini penyimpanan gue masih Satu Eh satu lagi 5,1 giga coy Dan RAM gue atau memori gue Tinggal 700 MB Kita optimalkan dulu Bentar Nah malah ngurang coy memorinya Ini sering Gak tau gue Kalo dioptimalkan Malah ngurang Nah Penyimpanan gue Tinggal 5 giga ya Malahan Malah berkurang gini Karena gue sambil record Oke Jadi kita bakal bersihkan Pake all in one Tall book All in one Tall book Namanya panjang bener ya Ada iklannya juga coy Gue hidupin data ya Soalnya ya Oke disini Ya ada Pemberitahuannya ya ROM gue terpakai 79% Dan Kartu SD gue terpakai 63% Oke kita bersihkan Ini membersihkan Aplikasi-aplikasi Yang gak berguna coy Nah Ada 300 MB ya Karena ini gue sering banget Bersihin ya Hampir tiap hari gue bersihin coy Nah Ini udah berlan guys Skip guys iklannya guys ya Di iklannya coy Kalian Malah membersihkan Matikan datanya coy Atau wifi kalian matikan ya Biar gak ada iklannya Tapi ya di iklan gak apa-apa coy Kita berterima kasih lah Kepada yang buat ini ya Oke Kita optimalkan lagi coy Nah Jadi 5,4 giga kan Ini worth it juga guys Aplikasi ini ya Karena membersihkan sampai ke tulang-tulangnya coy Oke 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 yang selanjutnya adalah Selanjutnya adalah Pembersih Bersihkan aplikasi Jadi Untuk aplikasi yang sering kalian gunakan Kalian bersihkan Sebelum kalian mau bar-bar Atau mau Ngerang atau mau main Kalian bersihkan dulu aplikasinya ya Aplikasi yang sering buat kalian gunakan Kalian bersihkan Bentar guys Ini loadingnya Terlalu lama ya Nah disini Ada banyak aplikasi gue ya Yang terutama Google Chrome ini Ini gue selalu bersihkan Penyimpanan nih Hapus memori tuh 97 MB tuh Atur penyimpanan nih ya Kalian juga bisa hapus Hapus Kosongkan ruang Ini cuma 199KB ya Situs-situsnya Kosong Jangan dihapus data coy Kalau hapus semua data tuh Apa tuh namanya Akun-akun kalian semua terhapus Jadi Google Chrome Jadi ulangnya dari awal coy Oke Google Chrome sudah Aplikasi yang sering gue pakai lagi tuh Ih WhatsApp nih temen-temen WhatsApp nih MB nya gila temen-temen ya 3,78GB loh Parah anjir Free Fire lewat Padahal cuma aplikasi chat-chatan Sama video call Liat-liat story gitu MB nya bisa gede ini Gue gak tau guys ya Bersihnya susah coy Gue takut Stiker-stiker gue ilang nanti ya Karena gue kumpulin stiker tuh Wah Epic bener itu kumpulinya ya YouTube juga nih Bersihkan Buat Sering galen Jangan dihapus data temen-temen Hapus memori nih Di sebelah kanan Kalau kalian hapus data Hilang semua yang ada di dalamnya ya Ini hapus memori aja cuy Ya kalian tinggal bersihkan semuanya ya YouTube ya Yang sering kalian pakai nih Apalagi nih Gue pakai ya Sering gue pakai Instagram nih Biasanya Uh Banyak banget nih Oh 57 MB tuh Memori aja Nah Jangan terpesihkan dah Tinggal kalian hapusin semua aja temen-temen Ya kita coba lihat lagi Nambah atau gak penyimpanannya Oh jadi 5 guys ya 5,5 ya Nambah ya Ini sambil gue nge-record jadinya MB nya masuk Jadi agak berkurang-kurang gitu ya Hah Ngomong apa sih gue enjay Oke lanjut kita ke free fire nya lagi coy Oke guys Jadi Itu adalah beberapa tips dari gue ya temen-temen ya Gue tadi Sebelum nge-recordan Gue mikirin banyak tips nih Tapi pas nge-record Gue lupa semua cuy Parah cuy Entah Tips apalagi yang gue Karena ya Gue pikirkan tadi Tapi lupa gue sekarang Udah Ya mungkin segitu aja tipsnya temen-temen ya Dan disini Gue nih Datanya belum gue download semua temen-temen ya Masih 300 MB yang belum gue download ya Karena gue sayek Saya mau punya gimanaan gue ya Jadi gue Downloadin yang perlu-perlu aja temen-temen Atau Badal-badal yang sering gue pake aja Atau Yang lagi gue pengen pake Gue download temen-temen Yang gak berguna Yang cara gue pake Atau gak berguna-guna Gak gue download temen-temen Atau Nanti kalo gue pengen Ya gue download Tiga download gitu ya Enak gitu temen-temen Walaupun dimana ngeliat musuh Ya musuh lain pake skin apa Kita gak tau Ya Bunuh abad gitu Kalo skin sama Kayak punya kita Dan udah Sama kayak punya gue Dan udah gue download ya Keliatan temen-temen Oke Jadi kalo Kalian udah ngikutin tips semua tadi dari gue Kalo kalian masih patah-patah ya Mungkin Suhu HP kalian Tinggil temen-temen ya Jadi gue saranin kalian main malam hari Sore hari Atau Pas hujan-hujan itu kalian main ya temen-temen ya Kalo suhu Kalian Suhu HP kalian dingin Otak kalian dingin Jadi beku semuanya Agak coy Kalo suhu kalian Suhu Suhu kalian terus Suhu HP kalian dingin Otak kalian dingin Ya main kalian Insyaallah bagus coy Oke jadi Main tuh harus pake kepala dingin coy Jangan kepala panas ya Sumpah Ngomong apa gue coy Ngomong apa Bentar Apa lagi ya gue pengen ngomongin ya Lupa gue sumpah Udah lah segitu doang ya Kalo kalian Main ya di depan kipas Atau kamar kalian ada AC nya Ya bagus lah Suhunya bisa dingin Otak kalian juga bisa dingin ya Oke temen-temen Mungkin sekian aja video dari gue Semoga bermanfaat untuk temen-temen Kalo gue ada salah kata Atau ngomong gue salah Atau ada tips yang salah gue berikan Atau yang gak sependapat dengan kalian Ya gue mohon maaf Ini versi gue Kalo ada kekurangan juga gue mohon maaf Dan sekian aja video dari gue Gue Ali Shigawa Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa